Hai, apa kabar? Kembali lagi di channel Gigi Gadgetino dengan saya Randy. Oke, sesuai dengan janji saya, kali ini saya mau review tentang LG V50 ThinQ. Apakah handphone ini layak untuk kalian pakai di tahun 2021? So, stay tune terus sampai habis. Jadi, kalau kalian cari di marketplace, LG V50 ThinQ ini dijual di sekitar harga 2,9 sampai dengan 3 jutaan. Sebenernya, beberapa bulan lalu, tepatnya 2 atau 3 bulan yang lalu, saya tuh udah lirik HP ini untuk dibikin video review. Tapi, waktu itu harganya sekitar 3,7 sampai 4 jutaan. Dan menurut saya harga segitu tuh belum pas aja untuk review si LG V50 ThinQ ini. Dan, untuk saat ini harganya tuh udah 2,9 sampai 3 jutaan. Menurut saya ini udah harga yang wajar dengan apa yang dikasih dari LG V50 ThinQ ini. Jadi, inilah seni ketika kalian mau beli handphone X flagship yang nggak beredar resmi di Indonesia. Jadi, ya kalian tinggal hitung aja tuh harga pasaran saat kalian mau beli. Apakah itu udah layak untuk dibeli atau nggak? Kalau belum, tunggu aja. Karena nanti beberapa bulan lagi tuh pasti harganya udah akan turun lagi. So, menurut saya dengan harga 2,9 sampai 3 jutaan, ini saatnya waktu yang tepat untuk beli LG V50 ThinQ ini. Untuk kalian tahu juga, LG V50 yang saya pakai ini adalah versi Korea. Karena dia ada beberapa versi selain versi Korea, seperti versi global dan juga versi US. Oh ya, LG V50 ini juga udah punya versi dual screen ya. Yang kalau kalian lihat di bodi bagian belakang, LG V50 ini ada 3 pin konektor yang fungsi pin ini tuh untuk nyambungin si HP-nya dengan secondary screen tadi. Cuman untuk nyari layar kedua ini agak susah ya. Kalaupun ada ya, harganya mahal. Jadi, ya mending pakai 1 layar aja. Untuk konektivitas, tentunya HP ini tuh udah disupport 5G, yang branding 5G-nya cukup unik. Ada di bagian belakang bodi yang sekaligus berfungsi sebagai LED notifikasi. Ini tuh pendekatan yang bagus menurut saya dari LG. Tapi sayangnya untuk 5G-nya sementara ini nggak support di Indonesia. Karena band yang dipakai berbeda dengan band yang digunakan oleh kebanyakan provider yang ada di Indonesia. Jadi, LG V50 ini support di band 41, 260, dan 261. Sementara provider di Indonesia pakai band 40. So, buat kalian yang berharap dapat konektivitas 5G di LG V50 ini, belum bisa dipastikan ya. Apakah kedepannya provider di Indonesia ini akan memperluas jaringan dengan band yang sama yang digunakan oleh LG V50? Ngomongin, spesifikasi yang digunakan LG V50 ini masih sangat relevan untuk tahun 2021. Jadi, chipset yang dipakai Snapdragon 855, RAM 6GB, internal memory 128GB. Untuk penggunaan sehari-hari, bisa saya bilang ini nggak ada masalah sama sekali. Multitasking lancar, penggunaan harian sangat lancar, dan enak banget dipakai. Untuk penggunaan gaming, saya sendiri belum nyoba main game di HP ini, tapi saya yakin sih performanya bakalan mulus-mulus aja. Lanjut, kalau ngomongin desain, disini mungkin akan lebih personal ya. Tiap orang punya selera yang beda-beda. Tapi kalau untuk LG V50 sendiri, gimana ya, desainnya tuh jujur buat saya boring banget. LG G8, V40, juga udah punya desain yang sama dan gitu-gitu aja. Ya, kalau mau dibandingkan dengan Apple, nggak bisa ya. Karena Apple itu meskipun punya desain yang gitu-gitu aja, tapi level branding Apple tuh udah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan LG. Jadi, meski HP-nya punya desain yang gitu-gitu aja, Apple tuh bakal tetap banyak yang beli. Tapi, untuk apresiasi tetap saya harus kasih buat LG, karena desain triple camera yang digunakan di LG V50 ini, nggak ada bump kamera sama sekali, rata. Jadi, HP tuh kerasa lebih clean aja gitu. Untuk feel penggunaan juga kerasa sangat solid. HP mereka tuh nggak ada yang ngecewain lah untuk urusan build quality. Terus, untuk depan belakang juga dia udah menggunakan kaca Gorilla Glass, terus framenya aluminium, dan juga udah masuk sertifikasi military grade, yang artinya, LG V50 ini secara build quality jauh lebih kokoh dibandingkan dengan HP lain pada umumnya. Terus, ngomongin soal kamera, LG V50 ini pake setup triple camera yang ada di belakang. Ada 12MP wide camera, 12MP telephoto, dan 16MP ultra-wide camera. Terus, untuk di depan ada 2 buah, 8MP camera selfie, dan 5MP camera ultra-wide. Bicara soal hasil kamera, foto-foto yang dihasilkan LG V50 ini sebenarnya udah bagus ya. Foto-fotonya tajam, satu warasi warnanya bagus, dynamic range-nya yang udah luas, cuman, sayangnya, suka inkonsisten. Terutama ketika dipake untuk foto objek manusia di kondisi indoor, hasil fotonya tuh keliatan terlalu soft. Sementara untuk foto di kondisi malam, hasilnya udah lumayan oke berkat bantuan night mode yang disediakan. Oke, ini hasil perekaman kamera depan dari LG V50. Seinget saya, waktu saya pake LG V60, itu hasilnya keren banget ya, bagus. Ini kita bakal lihat bagus apa enggak. Keliatannya sih ya bagus. Ini warnanya cukup natural, dynamic range-nya oke, karena di belakang sangat silau, tapi wajah saya masih bisa di-highlight dengan bagus. Untuk audionya seperti apa ya, ini kalian dengarkan aja nanti hasil akhirnya. Dan, untuk stabilisasinya juga oke. Ini keliatan di Vfinder sangat stabil, no problemo. Ya, seperti ini. Saya tuh suka sih dengan produk-produknya LG. Tapi ya, sayang ya, mereka sudah bubar padahal produknya bagus. Kalah saing dengan pocin. Handphone Cina. Lanjut, ini untuk kamera belakang. Ini support di 4K 60fps. dan ini keliatannya sangat stabil. Gokil sih ini. Parah. Stabil banget. Coba kita lihat ya, untuk autofocus-nya. Masih, ya, enggak terlalu ngebut lah. Tapi masih oke sih sepertinya. Tapi ini untuk 60fps 4K. Kalian bisa lihat. Oh my God. Itu dynamic range-nya luas banget. Dan bisa ter-highlight dengan bagus. Ini kalau HP-HP jelek. Ini udah pasti tuh dynamic range. Langit tuh bakal putih semua. Dan ini wuhh, mantap. Hasilnya keren banget. Kalian bisa lihat di sana langit itu tuh cerah banget. Dia bisa ngasih highlight si langitnya dengan bagus. Oh, gokil. Ini keren banget. Kita coba lari sedikit. Apakah tetap stabil? Wow. Serius. Ini stabil banget. kelebihan utama dari LG V50 ini menurut saya justru ada di layarnya. Jadi LG V50 ini menggunakan layar dengan panel P-OLED terus ukurannya 6,4 inch dan resolusinya itu di QHD atau 2K yang menghasilin kerapatan piksel tuh yang tinggi banget dan enak banget buat dilihat. Buat orang yang belum tahu atau belum pernah ngerasain HP dengan layar refresh rate tinggi sebenarnya nggak akan terlalu nyadar kok di HP ini. Karena kualitas layar dari LG V50 ini sebenarnya udah bagus banget. Kecuali buat saya atau buat orang yang udah terbiasa dengan refresh rate tinggi itu bakal nyadar kalau HP ini tuh masih menggunakan refresh rate 60Hz dimana untuk transisi dari antara aplikasi tuh kerasa kurang smooth aja gitu dibandingkan dengan HP yang udah punya layar high refresh rate. Terus selain itu layar LG V50 ini juga udah support HDR10 yang bakal nyaman banget buat kalian nikmatin konten-konten streaming di Netflix yang warnanya tuh bakal hasilin kontras yang mantep banget. Keseruan nikmatin konten multimedia dia di LG V50 ini gak cuman berkat dukungan layarnya yang bagus tapi juga berkat kualitas speakernya yang juga jempolan. LG V50 ini menggunakan dual stereo speaker yang peletakan speaker keduanya di bagian atas ini gak seperti stereo speaker pada umumnya ya. Jadi bentuknya ini gak standar kayak earpiece biasa. Stereo speaker di bagian atas ini didesain sedemikian rupa jadi kualitas audionya tuh seimbang antara bagian bawah speaker yang ada di bawah dan juga yang di bagian atas. kualitas speaker dari LG V50 ini juga udah dituning sama Meridian yang merupakan brand audio yang udah sangat terkenal dan punya jam terbang yang sangat tinggi. Terus speaker LG V50 ini juga masih menggunakan teknologi speaker khas mereka yakni boombox speaker yang kualitas audionya tuh bakal meningkat ketika HP kita taruh di bidang yang data. Untuk ketahanan baterai ini penggunaan harian LG V50 bisa saya bilang lumayan awet ya. Baterai 4000 mAh ini bisa saya anulin untuk penggunaan harian dan screen on time sekitar 4,5-5 jam. Sayangnya untuk ngecasnya ini lumayan ya sekitar 1 jam 45 menit karena LG V50 ini cuma support pengecasan di 18W aja. Terus satu deal breaker dan juga mungkin bisa jadi penyebab kegagalan LG di visi smartphone adalah mereka tuh terlalu abai urusan dukungan software. Jika kita urut ke belakang LG V50 ini hadir menggunakan Android 9 dan tampilan antarmuka LG UX. Dan sesaat saya bikin script video ini masih menggunakan Android 10 aja. Emang di visi smartphone LG kan udah tutup ya jadi wajar aja akan terlambat ngasih update. Tapi kalau dilihat dari tanggal di visi smartphone LG ini tutup yakni di Juli 2021 itu udah selayaknya LG V50 ini sebenernya dapat update ke Android 11 jauh sebelum mereka tutup. Dan hal ini tuh nggak kejadian di LG V50 aja. Hampir semua HP LG yang saya pakai selalu telat urusan update software. Tapi untungnya setelah saya selesai bikin script video ini saya lihat lagi nih update software si LG V50 ini. Dan sesuai aja dengan rumor yang beredar kalau LG V50 yang versi Korea itu bakal update ke Android 11 dan HP saya akhirnya dapat update ke Android 11. Well, meski gimana pun juga patut kita apresiasi lah ini. Karena secara divisi smartphone mereka kan udah bubar tapi mereka masih bisa dapatin janji untuk update software meski bisa dibilang ini telat banget dimana saat ini malah udah ada update ke Android 12. Ya, kayaknya mendingan telat lah ya daripada nggak sama sekali. Dan kayaknya udah segini aja untuk review saya tentang LG V50 ini yang mana awalnya tuh saya skeptis tentang HP LG V50 ini terutama dari sisi update software yang dikasih. Tapi ternyata akhirnya LG V50 ini dapat juga Android 11 dan penggunaan saya selama 2 mingguan dari LG V50 ini berakhir endingnya cukup oke. Dan seperti yang udah saya bilang untuk harga 2,9 sampai 3 juta LG V50 ini sebenarnya punya spesifikasi dan punya performa yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang kita bayarkan sekinilai 2,9 sampai 3 juta. Dan menurut saya buat kalian yang lagi penasaran atau pengen coba pengen punya HP ini ini adalah waktu yang tepat untuk beli LG V50 ini. So, make sure kalian untuk lihat link yang ada di deskripsi untuk link pembeliannya. Ya, terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Rani Babet sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.